Kini saling blog, fakta hubungan Selin Evangelista dan Marcel Perkuah, Dodit Mulyanto beri bukti. Nasib hubungan asmara artis Selin Evangelista dan komika Marcel Widianto kini jadi sorotan. Penyebabnya, komika Dodit Mulyanto mengungkap fakta hubungan Marcel Widianto dan mantan istri Stefan William itu. Memang, kedekatan Marcel dengan Selin Evangelista kini makin sering jadi perbincangan. Apalagi, Selin Evangelista dikabarkan telah mengenalkan Marcel kepada kedua orang tuannya. Baru-baru ini, fakta baru kemabali terkuat. Dalam tayangan Trans TV Oficial Edisi tanggal 13 Juni tahun 2022, ternyata Marcel mengakli telah di-blog dengan mantan suami Selin Evangelista, Stefan William. Dodit Mulyanto mengatakan bahwa Marcel pernah tumpukan bahwa dirinya di-blog. Mendengar fakta itu, Selin Evangelista terkejut. Kemudian, Selin Evangelista juga mengakui dirinya juga di-blog oleh mantan suami. Buah juga di-blog, jawab Selin Evangelista. Sebelumnya, kedekatan Selin Evangelista dan Marcel makin banyak jadi perhatian publik. Terlebih mereka berdua kerap berjumpa dalam satu acara. Baru-baru ini, melalui unggahan story, Selin Evangelista terlihat kembali menunjukkan kedekatannya dengan Marcel. Dalam unggahan tersebut, tampak Selin Evangelista tengah video call dengan keluarganya di Itali. Namun, Selin Evangelista tidak hanya sendiri, terlihat ada Marcel di samping Selin Evangelista saat melakukan video call. Tak, tanggung-tanggung dalam caption, Selin Evangelista menuliskan bahwa dirinya juga mengenalkan Marcel dengan orang tuanya. Video call with my family in Itali, kenalin acel ke papa juga, tulis Selin Evangelista. Dalam unggahan tersebut, Marcel terlihat sumbingah saat melihat Selin Evangelista melakukan video call. Sebelumnya, Raffi Ahmad dan Ruben Onsu ungkap hubungan Marcel Widianto dan Selin Evangelista. Raffi Ahmad nampaknya penasaran dengan hubungan Marcel dan Selin Evangelista. Pasalnya Selin begitu tergila-gila pada Marcel. Berikut kisahnya dalam kanal Youtube Trans TV Oficial dalam program Ketawa Itu Berkah, Senin tanggal 13 Juni tahun 2022. Selin Evangelista bahkan mengaku jadi yang pertama menghubungi Marcel Widianto. Benar aku? Ya aku kadang-kadang suka nanya. Aicel kamu udah di mana? Ungkap Selin. Hal ini menjawab pertanyaan Ruben Onsu sebagai host. Terungkap hubungan keduanya bukanlah settingan seperti isu yang berkembang. Raffi yang bingung atas bucinnya celina pada Marcel memberi usulan menjalani rukiah untuk menghilangkan pengaruh Marcel. Marcel Widianto jika hingga kini ia belum pacaran dengan Selin Evangelista. Marcel dan Selin, kalian kan kini terkenal, terus tiba-tiba pacaran, kata Ruben Onsu. Menurut Marcel Widianto, dirinya hanya mempatkan sebagai seorang kakak dan adik. Kita belum pacaran. Saya memposisikan sebagai adik yang melihat kakaknya yang sedang berjuang dengan keluarga, kata Marcel Widianto. Namun, Raffi Ahmad menuding Marcel Widianto ada rasa pada Selin Evangelista. Sontak saja Marcel Widianto beri pengakuan di depan Selin Evangelista, Raffi Ahmad dan Ruben Onsu. Sebagai cowok lihat Selin tentu ada rasa, tapi saya tahu diri, kata Marcel Widianto. Mendengar pengakuan Marcel, Ruben Onsu pun sampai heran. Tapi kan ia beneran sayang. Ini cewek cantik demen Amalu malah ditolak. Dimana sih, kata Ruben Onsu. Terima kasih.